Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adajai Channel Tobos Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adajai Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Proses penanaman teman-teman ya Karena Alhamdulillah ini media tanam admin sudah siap ditanami Sudah nampak ciri-cirinya Di media tanam ini sudah ditumbuhi rumput-rumput kecil Dan karena memang ini sejak olah lahan ya Ini lahan janda Sejak olah lahan sudah satu minggu Dan Alhamdulillah proses demi proses Sudah tiba waktunya untuk melakukan penanaman Nah disini ada rahasia ya untuk melakukan penanaman Kalau kita menanam bibit tua teman-teman ya Kita perlu menambahkan ini air jakabak pada penanaman Bibit apa saja teman-teman ya Baik itu cabai, tomat, ataupun yang lainnya Nah dengan alat yang sederhana saja Kita akan tanam pada media tanam ini teman-teman ya Dan admin akan sharing ke teman-teman semua Seperti apa prosesnya Untuk menanam bibit kalau ketuaan teman-teman ya Misalkan teman-teman punya tanaman cabai Punya bibit cabai yang ketuaan Bibit tomat yang ketuaan Bisa ikuti cara ini Yang pertama kita gali bibit ya Bersama akarnya Dalam hal ini bibit yang tidak dipolybag teman-teman ya Seperti persemaian admin ini Nah langkah pertama kita gali di sekitar perakaran bibit teman-teman ya Jangan sampai kena akarnya tentu Agak jauhan sedikit dari pangkal batang Kita gali tanahnya untuk kita ambil bibitnya Nah seperti ini teman-teman ya Kurang lebih seperti ini caranya Kita angkat tanah supaya akarnya tidak terlalu keganggu ya Pada saat kita melakukan pindah tanam Nah seperti ini teman-teman ya Ini juga ada syarat tertentu Yang pertama syaratnya itu Media semai harus basah teman-teman ya Sehingga ketika kita menggali tanah ini Tanahnya bisa ikut Karena kalau tanah ini kering Jadi si tanahnya ini nanti akan gembur ya Akan hancur Jadi dia tidak bisa ikut Ketika kita iris seperti ini ya Menggunakan ini Alatnya bekas golok ya Sudah lama banget ini Golok lama Misalkan teman-teman mau mengikuti cara ini Bisa menggunakan pisau teman-teman ya Menggunakan pisau juga bisa Untuk mengambil bibit yang akan kita tanam Nah ini tentu bukan Berarti tutorial untuk tanaman timun saja teman-teman ya Untuk tanaman cabai juga admin Sering seperti ini Tanaman tomat juga ya Waktu itu di media tanam ini juga Admin menanam tomat itu Banyak juga yang ketuaan ya Usianya Waktu itu lebih dari 17 hari Karena tanaman tomat itu Seharusnya 17-18 hari sudah ditanam Tapi admin waktu itu menanam tomatnya kelamaan ya Maksudnya bibitnya itu ketuaan Tapi tetap admin tanam Dan Alhamdulillah Berhasil tumbuh subur teman-teman ya Nah untuk ini juga Mudah-mudahan ini timun Benih Lumintu Gold F1 Mudah-mudahan ini juga nanti Tumbuh subur teman-teman ya Seperti tomat atau cabai Pada beberapa bulan yang lalu Teman-teman ya Dan caranya sama teman-teman ya Seperti ini kita Taruh di Bascom seperti ini Jadi syaratnya seperti itu teman-teman ya Kita ambil Beserta akarnya Dan tanahnya tentu teman-teman ya Lalu kita Tambahkan Ini teman-teman ya Ini jakabak Kita akan gunakan 200 ml air jakabak Yang akan kita campurkan Ke air itu ya 10 liter Tujuannya apa? Supaya tanaman kita ini Tidak stres setelah Pindah tanam teman-teman ya Dan usahakan Menanamnya itu Sore hari teman-teman ya Seperti yang admin lakukan saat ini Admin melakukan penanamannya sore hari Sebetulnya untuk teknik penanaman sama ya Yaitu digali lubangnya Lalu kita masukkan bibit Yang beda itu Bagaimana caranya Supaya bibit yang kita tanam itu Cepat tumbuh Nah itu Jadi Tujuan admin Mendokumentasikan video ini Supaya Teman-teman Teredukasi Bagaimana caranya Proses penanaman itu Supaya tidak gagal Jadi Seperti ini caranya teman-teman ya Ini admin praktekan Jadi Media tanam kita lubangi Lalu kita masukkan bibit Beserta akarnya Dan tanahnya Bawaan dari persemayan Teman-teman ya Nah ini khusus untuk Persemayan yang Tidak menggunakan polybag Kalau menggunakan polybag Tidak harus dijelasin Juga sudah paham semuanya Teman-teman ya Nah ini yang penting Kita Siram langsung Teman-teman ya Dengan Air jakaba Yang dicampur dengan air 10 liter Jadi seperti itu teman-teman ya Setiap kita memasukkan bibit Ke media tanam Langsung kita siram Dengan air jakaba Yang sudah dicampur Dengan air biasa ya Air jakabanya 200 mililiter Sebetulnya 300 mililiter juga boleh ya Per 10 liter air Karena Jakaba itu aman Dan pengalaman seperti ini ya Sudah admin Alami Dari Menanam cabai Menanam tomat Di beberapa bulan yang lalu Bahkan untuk Tanaman cabai Admin dulu itu pernah juga Mencampurkan dengan Imo 2 ya Atau Jamur yang sudah kita Fermentasi ulang Menggunakan Air Kelapa Yang dicampur dengan Gula merah Nah Itu juga bisa ditambahkan Kalau teman-teman Mau lebih aman ya Bisa disebut juga Teriko cair Atau kalau misalkan Teman-teman mendapatkan Isolasi jamur mikorija Bisa juga disebut dengan Mikorija Tapi untuk Punya admin ini Karena Teman-teman juga sudah Menyaksikan ya Ini sebelum Ditutup mulsa Sudah disiram Beberapa Mikroorganisme Ke media tanam ini Jadi Untuk punya admin ini Disiram Air jakaba ini Fungsinya Untuk Supaya Tanaman Tidak stres Setelah pindah tanam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti ini teman-teman ya Setelah kita masukkan Bibit Lalu kita siram Menggunakan air Jakaba Begitu seterusnya Sampai selesai Nah untuk Punya admin ini Ada juga ya Yang ditanam malam ya Yang ditanam sore ini Juga ada Tadi malam juga Sempat nanam sedikit Teman-teman ya Sambil Menyelesaikan Melubangi mulsa Admin Tadi malam Lombur juga sedikit Menanam Timun yang Sudah Kadar luar Ini teman-teman ya Ini sebetulnya Sudah berbunga Teman-teman ya Tapi Insya Allah Nanti ini akan Tumbuh Baik ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan video ini Ini hanya sharing Saja ya Seperti ini Kurang lebih Prosesnya Apabila kita menanam Tanaman yang Sudah tua Di persemayan Nah ini teman-teman ya Untuk Beberapa pohon Yang sudah admin Berhasil tanam ya Karena Untuk menanam Seperti ini Kita butuh Cuaca dan Waktu yang tepat Teman-teman ya Karena Tidak bisa Kita menanam Seperti ini Di saat Terik matahari Makanya Admin belum selesai Semua Jadi ketika Jam 11 Sampai jam 2 Admin tidak menanam Admin menunggu Waktu yang tepat Untuk menanam Nah waktu yang tepat itu Di antaranya Sore hari ya Kalau Pagi Pagi sekali ya Misalkan jam 5 Jam 6 Jam 7 Begitu Dan kalau Sore hari Dari jam 3 sore Sampai malam Itu boleh Supaya tidak Layu Teman-teman ya Nah ini Untuk bedengan-bedengannya Alhamdulillah Sudah dilubangi semua Dan ini Satu baris Sudah admin Berhasil tanam Semoga Ini tumbuh subur Mohon doa Setunya teman-teman ya Semoga tanaman ini Bisa teman-teman Saksikan Pada video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau